KEMASAN PREMIUM Yang akan berlaku pada tanggal 1 Februari lalu. Selain Domestic Market Obligation dan Domestic Price Obligation per tanggal 1 Februari lalu, kami juga akan memperlakukan penetapan harga eceran tertinggi minyak goreng. Rincian harga eceran tertinggi minyak goreng di antaranya, minyak goreng curah dipatok Rp11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana sebesar Rp13.500 per liter, dan minyak goreng kemasan premium Rp14.000 per liter. Setelah harga eceran tertinggi minyak goreng diterapkan, seakan-akan minyak goreng menghilang di pasar bak di telan bumi. Rakyat pun menjerit dan rela antri berjam-jam demi mendapatkan minyak goreng murah atau subsidi pemerintah. Rakyat pun menjerit dan rela antri berjam-jam demi mendapatkan minyak goreng di pasar bak di telan bumi. Stok minyak goreng mendadak melimpa setelah ketentuan harga eceran tertinggi dicabut, dicabutnya harga eceran tertinggi membuat harga minyak goreng melonjak naik. Bahkan harga minyak goreng kemasan 2 liter kini dibanderol hampir Rp50.000. Dalam dua pekan terakhir, minyak goreng yang dipajang pada rak-rak penjualan toko retail modern selalu ludes di serbu pembeli. Namun pemandangan berbeda saat ini disaksikan masyarakat. Berdasarkan sejumlah unggahan yang beredar di media sosial, rak-rak penjualan minyak goreng di beberapa retail modern tampak penuh. Siapakah dibalik semua ini dan masyarakat butuh bahan pangan murah? Terima kasih telah menonton!